Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, salam pertanian maju. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kaitannya dengan perlunya pengafuran di tanah-tanah masyarakat. Kita sebagai negara yang tropika yumida dengan curah hujan yang tinggi menyebabkan air hujan ini akan masuk ke dalam tanah. Air yang masuk ke dalam tanah ini bersama dengan asam karbonat akan mencuci daripada basah-basanya. Sehingga tanahnya yaitu berwarna merah karena basah-basanya yang tertinggal adalah air dioksida dan air dioksida. Saudara-saudara sekalian, tanah masam semacam ini kendalanya cukup banyak untuk pertumbuhan tanah. Antara lain pH-nya yang rendah, sehingga ini hubungannya dengan ketersediaan hara adalah terhambat. Kemudian juga tumbuhan mikrobianya adalah rendah. kemudian kejenuan basahnya rendah. HL, MM, dan FE ini tinggi. Sehingga dia toksik, meracun bagi tanam. Ini penting. Kemudian di samping itu dengan HL dan FE yang tinggi ini dia akan menfiksasi pospor sehingga tidak tersedia bagi tanam. Sehingga tanah-tanah ini ada kekurangan pospor. Demikian juga karena basah-basanya terlalu tercuci, maka kalsium, magnesium, dan kalium, dan hara-hara mikro lainnya dalam keadaan efisien, dalam keadaan kekurangan. Surah-surah sekalian, apa sekarang solusinya? Yaitu dengan penggunaan kapur. Dan dalam penggunaan kapur ini dapat dibagi menjadi dua, tergantung tujuannya. Yang pertama adalah kapur sebagai pupuk. Jadi pemberian kapur hanya sebatas sebagai pupuk. Ini untuk tanah-tanah yang tidak begitu masam. Masam tidak begitu masam. Hanya masih di atas lima setengah. Jadi di sini bertujuan untuk menambahkan kalsium. Apakah dia menggunakan kalsium, dan apabila menggunakan dolomit, dia akan menambahkan siadam. Sehingga karena ini hanya untuk sebagai penambah unsur hara saja, maka dosisnya hanya ratusan kilon per hektare saja. relatif lebih sedikit. Karena apa? Tujuannya untuk pemupukan. Hanya untuk memasuk hara CA dan MG ini satu tadi. Dan ini, kalau ini tujuannya untuk pemupukan, dapat dilakukan setiap tanah. Tepat kita lakukan. Kemudian yang kedua, penggunaan pupuk dengan tujuan dia sebagai bahan pembenah tanah. Membenahi tanah. Tujuannya untuk merubah daripada tanah itu, agar kondisinya menjadi lebih baik untuk pertumbuhan tanaman. Upamanya tanah masam ini tadi. Tanah yang masam ini, yang dengan penggunaan kapur, tentunya dalam dosis yang tinggi, untuk merubah agar tanah yang masam ini menjadi lebih baik. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan pembenah tanah ini, maka apa? Maka ingin menetralkan daripada PH. Dan meminisasi atau menghilangkan kendala-kendala bagi pertumbuhan tanaman. Kendala-kendala tanah masam bagi pertumbuhan tanaman. Sehingga apa? Sehingga pertumbuhan tanaman di lahan yang masam ini, maka akan lebih baik. Ini untuk tanah-tanah yang PH-nya kurang daripada lipas. Apa? Pengaruh daripada pengapuran ini? Dengan adanya pengapuran ini, akan yaitu menyebabkan terendapnya aluminium. Sehingga aluminium tidak meracun bagi tanaman. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan PH tanah. Agar PH tanah meningkat. Ketiga, meningkatkan ketersediaan pospor. Yang pospor yang tadinya diikat oleh AHL dan FE, maka dengan adanya pengapuran ini, maka pospor akan dilepas dan tersedia bagi tanaman. dalam tanah. AMG di dalam tanah akan meningkat. Karena kapur tulumi, kapur kalsit yang mengandung CA dan MG. Kalau kalsit mengandung CA. Kondisi macam ini, PH yang semakin mendekati netral ini, akan menyebabkan yaitu kegiatan mikroorganisme akan semakin meningkat. Dan ketersediaan hara lainnya akan menjadi bahaya. Disamping itu, disamping memperbaiki sifat kimia, juga akan memperbaiki yaitu sifat fisik tanahnya. Sehingga struktur akan menjadi lebih mantap. Sudah-sudah sekalian. Pengapuran ini bertujuan sebagai pengubah tanah. Bahan pengubah tanah. Sehingga dosisnya tentunya adalah relatif tinggi. Tidak seperti tujuan sebagai pupuk. Kalau sebagai pupuk tadi hanya berapa ratus kilogram per hektarnya saja. Namun kalau ini sebagai pembenah tanah, pengubah tanah, pembenah tanah, maka dosisnya yaitu beberapa ton per hektar. Tentunya semuanya itu tergantung daripada masam. Namun juga untuk pengapuran ini, pengapuran sebagai pembenah tanah ini, ini hanya dilakukan hanya sekali. Hanya sekali. Bahwa setelah sekian tahun baru dilakukan lagi, kalau memang PH-nya menjadi turun lagi. Hanya sekali saja. Awas. Justru yang harus diperhatikan yaitu jangan sampai overdosis. Jangan sampai overdosis. Kalau overdosis dalam pengapuran justru berdampak buruk pada tanah. Justru fosfor akan diikat oleh Ca menjadi kalsium fosfat yang tidak larut hingga tanaman tidak bisa mengukur. Demikian juga akan terjadi kekurangan besi, mangan, pembaga, dan seng. Kalau overdosis. Sudah-sudah sekalian yang perlu diperhatikan dalam pengapuran yaitu yang pertama yaitu penentuan dosisnya. Harus tepat. Jangan overdosis. Overdosis tadi sudah saya bahas yaitu akan berdampak. Sekarang berapa dosisnya? Tergantung daripada mehatanlahnya berapa. Dan juga bisa yaitu penentuan dosis ini berdasarkan berapa kadar aluminium yang dapat ditukar di dalam. Yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah jenis kapurnya. Jenis kapurnya. Sebab setiap kapurnya mempunyai daya netralisasi yang berbeda-beda. Sumpamanya arpur kalsit. Ini mempunyai daya netralisasi 100. Dolomit mempunyai daya netralisasi lebih tinggi yaitu 109. Sehingga apa? Kalau kita menggunakan yaitu dolomit maka dosisnya akan lebih sedikit. Daya netralisasi lebih sedikit. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan kehalusan kapurnya. Semakin halus semakin cepat untuk bereaksi. Untuk sayuran mengenai yaitu kapur yang halus. 60 mesh. Karena apa? Kumpurnya pendek. Sehingga dibutuhkan reaksi itu biar cepat. Sehingga bisa berpengaruh. Segera berpengaruh terdalam. Kemudian yang perlu diperhatikan pula adalah kondisi tanah. Pada aplikasinya yaitu. Mengendaki kondisi yang lembut. Sehingga apabila tanahnya kering maka perlu di airi dulu. Siram dulu. Sehingga menjadi lembab baru yaitu kita berikan. Kemudian yang kelima cara pemberiannya. Baiknya disebarkan di lahan yang akan kita berikan ini. Kemudian setelah itu dilakukan pengulang dan diaduk. Yaitu tangkul. Sehingga semuanya merata di lapisan olahnya. Yaitu sekitar pada pendalaman 20 cm. Kemudian waktu pemberiannya kapan? Waktu pemberiannya sebaiknya yaitu 2 minggu sebelum yaitu tanaman itu ditangkul. Sehingga akan sempat terjadi reaksi antara kapur dengan kapur. Ternyata sekalian juga perlu diperhatikan yaitu mengenai tekstur tanah. Tekstur tanah juga berpengaruh terhadap dosis kebutuhan kapur. Biasanya untuk tanah-tanah lempung, tanah-tanah liat ini yaitu kebutuhan kapur lebih banyak dibandingkan dengan tanah. Ternyata sekalian inilah yaitu beberapa yang dapat kita sampaikan yang terkait dengan masalah pengabung. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pertanian Matu.